Saudara viral di media sosial, dua oknum anggota TNI mengamuk dengan membawa senjata tajam di Palembang, Sumatera Selatan. Keduanya mengamuk karena terganggu berisik acara 17-an. Inilah detik-detik saat kedua oknum TNI ribut dengan warga kelurahan 35 Ilir-Ilir Barat Palembang buntut perusakan speaker milik warga. Salah satu anggota TNI nampak membawa senjata tajam dan mengancam warga saat adu mulut makin panas. Keributan berawal dari tindakan kedua anggota TNI yang tiba-tiba datang dan langsung menendang speaker warga. Keduanya mengamuk karena kesal dengan suara berisik speaker yang dipakai warga untuk acara 17-an. Kedua oknum kemudian dibawa petugas Denpom setempat setelah menolak diamankan polisi. Terima kasih telah menonton. Apa yang dikeluarkan Pak? Yalah pedang itu. Buntut keributan antara dua oknum anggota TNI dan warga terkait berisik suara speaker 17-an, kedua belah pihak sempat saling lapor ke polisi. Namun kemudian berhasil dimediasi oleh Kodim 0418 Palembang dan kantor lurah 35 Ilir Palembang. Kedua belah pihak sepakat berdamai. Dua belah pihak merasa benar. Dari pihak keluarganya Pak Indra merasa terganggu, dari pihak warga merasa ini adalah 17-an. Jadi dua-duanya tidak ada salah dari dua sisi. Jadi ini hanya kesalahpahaman. Berarti tidak sampai ke tingkatan hukum? Awalnya memang akan saling melaporkan. Tetapi setelah ditinjau dan sebagainya, kedua belah pihak saling menyadari dan saling menghormati sehingga ada sepakat untuk beri.